Nah, setelah itu kita menyiapkan pecahan yang dibutuhkan dengan rumus. Yang pertama ada 1 per 4 lingkar pinggang min 1 plus 2,5 untuk bagian depan dengan hasil 20,5. Lalu yang kedua ada 1 per 4 lingkar panggul min 1, karena dia pola bagian depan min 1 sama dengan 23,5. Lalu ada yang ketiga 1 per 4 lingkar pinggang plus 1 plus 2,5 untuk pola bagian belakang. Lalu yang keempat 1 per 4 lingkar panggul plus 1 untuk pola bagian belakang. Lalu selanjutnya yang kelima ada 1 per 4 CL plus 1, itu sama dengan 1 per 4, CLnya nanti itu 23,5 plus 1 sama dengan 7. Yang terakhir nanti ada 1,5 kali EO bagian depan. Jadi nanti EO bagian depan itu adalah 7, jadi 7 kali 1,5 sama dengan 10,5. Jadi ada 6 pecahan yang harus disiapkan, setelah kita membuat pecahan itu, langkah selanjutnya kita akan menggambar di kertas pola.